Halo bosku, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang buat kameramen dan selamat siang buat para penonton dimanapun kalian berada Di kesempatan video kali ini kita akan mereview beberapa new stock yang baru masuk di berkah motor 99 Di antaranya ada Yamaha R15 GSX, NMAX Aero, Ninja dan beberapa unit lainnya Gimana kondisinya? Berapa harganya? Simak terus videonya No skip-skip, let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yamaha NMAX tahun 2015 Pajaknya panjang sampai tahun depan Pelatnya berdomisli, B Tangerang Kota Untuk kondisi seperti video saja Untuk cakep Ini minusnya full repen Tapi repennya menurut saya kurang rapi Karena bukan dari langganan kita Untuk perubahan seperti di velg Yang sudah di repen warna silver Dan ban-ban juga masih pada tebal-tebal Yang ini tipenya tipe ABS ya Untuk kilometer dan kelistrikan kita cek Untuk kilometer berjalan di 84 ribuan on going Untuk mesin kita cek Untuk mesin masih sangat bagus Sekali starter langsung nyala Untuk kelistrikan Sen kiri nyala Sen kanan juga nyala Lampu jarak dekat jarak jauh juga nyala Cluckton masih berfungsi dengan baik Untuk yang satu ini Yamaha NMAX Kita pasang harga di 16.500.000 Masih bisa nego Oke kita beralih di motor selanjutnya Oke di motor kedua Di sini kita ready Yamaha Aerox tahun 2019 Pelatnya berdomisili B Jakarta Utara Pajaknya hidup panjang Sampai bulan 7-2024 Untuk kondisi seperti di video aja Mulus, utuh, cakep Belum ada bekas crash atau ripen ulang Yang ini tipe ABS ya Untuk perubahan sih kayaknya nggak ada Masih full original semua Seperti kenalport juga masih pakai kenalport Ori Untuk kelistrikan dan kilometer kita cek ya Untuk kilometer berjalan di 43 ribuan on going Untuk kelistrikan dan mesin kita cek Untuk mesin juga masih sangat bagus ya Sekali starter langsung nyala Untuk kelistrikan Sen kiri nyala Sen kanannya juga nyala Lampu jarak dekat Jarak jauh juga masih normal Kelakson masih sangat keras ya Karena sangat kencang suaranya Untuk yang satu ini Yamaha Aerox kita pasang harga di Rp18.300.000 Masih bisa teko Oke kita beralih di motor selanjutnya Oke di motor ketiga Disini kita ready ya Ninja FI tahun 2016 Yang ini tipe ABS Untuk pajaknya telat 2020 Untuk pelatnya berdomisili B Jakarta Timur Untuk kondisi seperti di video aja Mulus, utuh, cakep Belum ada bekas crash ataupun ripen ulang Untuk part yang udah diganti Seperti di Stang yang udah diganti Stang variasi Handle rem dan handle coupling pun Udah diganti handle variasi Untuk boost tap juga udah Pake boost tap underbond ya Yang variasi Untuk kenalport juga udah diganti Kenalport racing Dan di bagian belakang Untuk sparkboardnya udah Udah dicopot atau dilepas Ini juga udah diganti Variasi sen Dan lampu belakangnya udah diganti Lampu variasi Untuk velg juga udah di ripen Menyerupai warna coklat ya Tapi bukan coklat Coklat-coklat amat Dia agak mengkilap Untuk yang satu ini Ninja FI ABS tahun 2016 Kita pasang harga di Rp26.800.000 Masih bisa nego Oke kita beralih di motor selanjutnya Oke di motor keempat Disini kita ready Yamaha R15 V2 ya Tahun 2015 Pelatnya berdomisili BD POC pajaknya Baru telat 2023 Untuk kondisi Seperti di video aja ya Mulus untuk cakep Untuk part yang udah diubah Seperti di Sepion yang udah diganti Sepion variasi Dan sen yang udah diganti Sen tempel Dan udah kenambahan Cover tanky ya Untuk minus yang lainnya Seperti Bodi udah ada bagian yang Di repen Dan lampu juga udah diganti Lampu LED Atau lampu variasi Untuk kenalpot Juga masih pake kenalpot ORI Untuk ban-ban juga masih pada tebel-tebel Dan bagian belakangnya Sparkboardnya udah dicopot Udah diganti variasi ya Untuk yang satu ini Yamaha R15 V2 Tahun 2015 Kita pasang harga di Oh sorry ya Kita cek dulu ini Kelistrikannya sama kilometer Lupa saya tadi Untuk kilometer berjalan Di 95 ribuan ongoing Untuk kelistrikan Dan mesin kita cek Untuk mesin masih sangat halus ya Untuk kelistrikan Sen kiri nyala Sen kanan juga nyala Lampu Lampu juga nyala ya Untuk klakson Klakson masih berfungsi dengan baik Untuk yang satu ini Yamaha R15 V2 Tahun 2015 Kita pasang harga di 11.500.000 Mas kisah Dego Oke kita beralih di motor selanjutnya Oke di motor berikutnya Di sini kita ready Yamaha R15 V3 Tahun 2019 Platnya berdomisili B Tangerang Kota Pajaknya hidup Panjang ya Untuk kondisi Seperti video Mulus, utuh, cakep Untuk perubahan Seperti di Bodi yang Udah Gak ada strippingnya Full Gak ada strippingnya Dan Ada bekas-bekas lecet juga Lecet pemakaian Dan untuk Pengereman juga udah diganti Merk Brembo Dan Kopling juga udah diganti Handle kopling variasi Dan udah ketambahan Handguard Dan visor juga udah diganti Visor variasi Untuk di bagian belakangnya Seperti sparkboard Yang udah diganti Yang udah di Lepas Udah diganti Variasi sen Dan Udah ketambahan Karbon ya Di bagian Bodi kasarnya Untuk kenal pot juga Masih Ori Mustem juga masih Ori Untuk ban juga masih Lumayan pada Tebal-tebal Untuk yang satu ini Yamaha R15 V3 Untuk kilometernya Kita cek ya Untuk kilometernya Berjali di Rp44.000 Ongoing Untuk listrikan Dan mesinnya Coba kita Nyalakan Untuk mesin masih Sangat halus Untuk listrikan Sen kiri Nyala Sen kanan juga Nyala Lampu jarak dekat Jarak jauh juga Nyala Kluxon masih Berfungsi dengan Baik Untuk yang satu ini Yamaha R15 V3 Tahun 2019 Kita pasang harga di Rp17.900.000 Masih bisa Nego Oke kita Beralih di Motor selanjutnya Oke di Motor berikutnya Disini kita Ready GSX-R Tahun 2018 Pemakaian 2019 Untuk Platnya Berdomisili BD-POC Pajaknya Telat 2022 Untuk Kondisi Sprint video Mulus Utuh Cakep Belum ada Bekas crash Atau Repend ulang Untuk Perubahan Seperti Di Bagian belakang Untuk Sparkboardnya Yang udah Diganti Sparkboard Variasi Dan Untuk Yang lainnya Masih nampak Full Original Seperti Canalport Juga Masih Original Boost Step Juga Masih Original Untuk Kilometer Dan Listrikan Kita Cek Untuk Kilometer Berjalan Di Rp21.000 On Going Termasuk LOKM Di Tahun Yang Segini Masih Rp21.000 Untuk Kelistrikan Dan Mesin Kita Cek Untuk Mesin Masih Sangat Halus Masih Ciri Khas Untuk Kelistrikan Sen Kiri Nyala Sen Kanan Juga Nyala Lampu Jarak Dekat Jarak Jauh Juga Nyala Klakson Juga Masih Berfungsi Dengan Baik Untuk Yang Satu Ini GSXR Tahun 2018 Kita Pasang Harga Di Rp13.800.000 Masih Bisa Nego Oke Kita Berhenti Motor Berikutnya Oke Motor Berikutnya Disini Kita Redis Suzuki Satria FU Tahun 2015 Platnya Berdomisili B Bekasi Pajaknya Telat 2021 Untuk Kondisi Seperti Di Video Mulus Utuh Cakep Belum Ada Bekas Crash Ataupun Ripen Ulang Untuk Listrikan Dan Mesin Coba Kita Cek Dan Disini Lampunya Udah Diganti Lampu Model BLED LED Untuk Mesin Masih Sangat Halus Cakep Untuk Kelistrikan Sen Kiri Nyala Sen Kanan Juga Nyala Lampu Jarak Dekat Jarak Jauh Juga Nyala Klakson Juga Masih Berfungsi Dengan Baik Untuk Yang Satu Ini Suzuki Satria FU Tahun 2014 Sorry Tahun 2015 Kita Pasang Harga Di 6 Juta Lapan Ratus Masih Bisa Nego Oke Kita Berleli Motor Selanjutnya Oke Dan Kita Sudah Berada Di Motor Yang Terakhir Disini Kita Ready Vario 125 Tahun 2014 Yang Tipe CBS ISS Pelatnya Berdomisili BDKI Jakarta Selatan Untuk Pajaknya Telat 2022 Untuk Kondisi Seperti Video Mulus Utuh Cakep Ganteng Paling Minusnya Cuman Lecet Lecet Pemakaian Aja Wajar Karena Motor Tahun Segitu Lumayan Termasuk Tergolong Tahun Tua Untuk Kelistrikan Dan Kilometer Coba Kita Cek Untuk Kilometer Berjalan Di 73 Ribuan On Going Untuk Mesin Masih Sangat Halus Untuk Listrikan Sen Kirinya Sen Kanan Juga Nyala Plakton Juga Masih Berfungsi Dengan Baik Lampu Jarak Dekat Jarak Jauh Juga Nyala Untuk Yang Satu Ini Honda Vario 125 Tahun 2014 Kita Pasang Harga Di 9 Juta 300 Masih Bisa Nego Oke Kita Beralih Di Video Selanjutnya Oke Mungkin Cukup Sekian Review Kita Kali Ini Buat Kalian Berminat Langsung Saja Datang Keberkah Motor Alamat Kita Ada Jalan Mujaeraya RT1 RW4 Nomor 42A Babuapus Pamulang Tangerang Selatan Dan Buat Kalian Pembelian Di Luar Pulau Atau Luar Kota Jangan Lupa Hubungi Kota Kadmin Terlebih Dahulu Guna Menghindari Penipuan Oke Cukup Sekian Thank you See you In the Next Video Bye Down Down I Bye See you Bye Do Bye 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 designs Terima kasih telah menonton!